Mari kita baca firman Tuhan Lalu di perjanjian baru 1 Yohanes pasal 5 1 Yohanes pasal 5 ayat 10 sampai 11 1 Yohanes pasal 5 ayat 10 sampai 13 Jika saudara sudah menurutkan mari kita baca bersama-sama Barang siapa berpercaya kepada anak Allah yang mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya Barang siapa tidak berpercaya kepada Allah yang membuat dia menjadi pendusta Karena ia tidak percayakan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya Dan inilah kesaksian itu Allah telah mengorongkan hidup yang kekal kepada kita Dan hidup itu ada di dalam anaknya Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup Semuanya itu kutuliskan kepada kamu Supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu Bahwa kamu memiliki hidup yang kekal Amin Sekarang saudara sudah menerima hidup baru kan Dan hidup ini adalah hidup yang kekal Saudara harus tahu bahwa jika saudara kehilangan hidup Maka saudara kehilangan segala-galanya Saudara harus tahu betapa Betapa Tuhan menganggap hidup itu sangat penting Karena jika kita kehilangan hidup Maka kehilangan segala-galanya Oleh sebab itu Tuhan memulikan hidup itu bagi kita Dan dimana kita Memakai atau mengaplikasikan hidup baru kita itu sangat penting Ketika kita hidup Tolong pikirkan tentang hal ini setiap waktu Tentang pertobatan Banyak orang menerima hidup baru Tapi mereka tidak memiliki kesaksian Oleh sebab itu mereka goya Dan hari ini Alkitab menjelaskan jawabannya bagi kita Bagaimana Alkitab menyatakannya bagi kita Barang siapa yang memiliki anak Ia memiliki hidup Dan barang siapa yang tidak memiliki anak Ia tidak memiliki hidup Dan semua ini ketuliskan kepada kamu Supaya kamu yang percaya kepada anak Tahu bahwa kamu memiliki hidup Di sini Ayat ini mengatakan Semuanya itu kutuliskan kepada kamu Artinya Dia menuliskan kitab Satu Yohan sini Menjadi sebuah kesaksian Tetapi Banyak orang ingin Menerima kesaksian Melalui pengalaman-pengalaman mereka Ketika saya memulai Kehidupan beriman saya Saat dimana saya percaya kepada Tuhan Yesus Saya itu dikeluarkan Diusir dari keluarga saya Karena keluarga saya Berasal dari latar belakang Konfusius Jadi beribadah itu Secara beragama itu sangat rajin Jika saudara belajar Sejarah Korea Maka saudara akan mendengar tentang Ruang kuliah Dosan Itu seperti ruang kuliah Tiranus dalam Alkitab Dan ruang kuliah ini Dibuat oleh Seorang Seorang yang terpelajar Yang sangat terkenal di Korea Namanya Lee Sun Dan sebenarnya orang ini adalah Toko Yang terkenal di Korea Untuk Konfusius Dan saya berasal dari Garis keluarga Atau garis keturunan Orang ini Tapi sebenarnya saya tidak memiliki kebanggaan Akan latar belakang keluarga saya itu Tetapi nenek moyang saya Sangat bangga Bahwa keluarga kami berasal dari Seorang tokoh terpelajar yang sangat terkenal Lalu lihatlah Apa yang dilakukan oleh Konfusius Yang paling hebat dilakukan oleh Konfusius adalah Penyembahan Nenek moyang Jadi mereka Penyembahan Nenek moyang mereka Dan bagi mereka Untuk melayani Nenek moyang yang sudah mati Maupun yang masih hidup itu adalah Segala galanya Bagi hidup mereka Walau sebab itu Kata-kata orang tua itu menjadi Hukum bagi mereka Seperti inilah kehidupan keluarga saya Tapi satu hari Saya mulai terpercaya kepada Yesus Sehingga ibu saya mengatakan Kepada saya bahwa Keluarga kita adalah Konfusius Dan ibu saya sendiri adalah Seorang Buddha yang sangat rajin Jadi berpesan kepada saya Untuk tidak pergi ke gereja Jadi ibu saya mengatakan Pilih salah satu Kamu mau membuang Yesus Atau kamu mau dikeluarkan Dari keluarga kita Pada waktu itu Saya baru datang Tiga kali ke gereja Jadi tidak tahu Apa-apa tentang gereja Tetapi Saya harus memilih Dan saya pergi ke Bertemu dengan pendeta Dari gereja yang saya datangi Saya memiliki Konseling dengannya Dan pendeta itu Berbicara dengan saya Selama satu jam Tapi saya tidak dapat Mengingat apa-apa Yang dikatakan oleh pendeta itu Saya menduga bahwa Tidak ada jawaban Yang saya inginkan Dari pendeta itu Tetapi Ketika saya pulang Dari rumah pendeta itu Ada seseorang Memanggil saya Saya berpikir Bahwa Perkataannya itu Diberikan oleh Kepenuhan roh kudus Dan ketika saya Mau pulang dari rumah pendeta Pendeta itu Memberikan Kata-kata ini Bagi saya Pendeta yang mengatakan Sampai sekarang Saya memberikan Kamu Kata-kata saya sendiri Tapi mulai sekarang Temukanlah Firman Tuhan Dari Mimbar setiapnya Dan kata pendeta ini Sangat menyentuh saya Saudara bayangkan Selama satu jam Dia berbicara kepada saya Saya tidak ingat Apa-apa yang dia bicarakan Jadi mulai saat itu Saya berpikir Baiklah Saya mau menerima Jawaban Dari Mimbar Dan hanya ada Satu minggu Yang diberikan kepada saya Saya harus temukan Jawabannya Sebelumnya Saya tidak pernah Datang ke doa pagi Tapi mulai saat itu Saya mulai datang Ke doa pagi Pada waktu itu Di gereja itu Selama satu minggu Ada tiga belas kali ibadah Termasuk doa pagi Dan doa hari jumat Dan doa hari rabu Dan doa hari minggu Semuanya ada Tiga belas kali ibadah Dan saya membuat keputusan Saya mau datang Ke setiap ibadah Di gereja itu Maka jawabannya Akan saya terima Jadi pada akhirnya Saya datang Ke setiap ibadah Tetapi saya Malah tidak menerima Jawaban Bahkan saya datang Ke ibadah Hari jumat malam pun Saya tidak menerima Jawaban Padahal saya harus Pergi menghadap Ibu saya Dan memberikan Jawaban Atas pertanyaannya Jadi hati saya ini Sedang menghitung Apa yang harus Saya lakukan Apa yang harus Saya katakan Dan ibadah terakhir Yang saya datangi Adalah ibadah Hari jumat Dan di ibadah itu Saya berdoa Kepada Tuhan Tuhan saya tidak tahu Dengan baik Jika Tuhan tidak Memberikan jawaban Hari ini Maka saya tidak bisa pulang Tetapi Saat dimana Pendeta membaca Ayat Alkitab Pada saat itulah Jawabannya saya terima Markus pasal 10 Ayat 29 sampai 30 Markus 10 Ayat 29 sampai 30 Mari kita baca bersama-sama Mari kita baca bersama-sama Ayat ini Ini adalah ayat Alkitab Yang tidak dapat saya lupakan Sepanjang hidup saya Markus pasal 10 Ayat 29 dan 30 Mari kita baca bersama-sama Jawab Yesus Aku berkata kepadamu Sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena injil meninggalkan rumahnya Saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan Ibunya atau bapanya Anak-anaknya atau ladangnya Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali seratus kali lipat Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang sekalipun disertai berbagai penganyayaan Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal Pendeta saya membaca ayat ini Tanah ini menjadi jawaban bagi saya Pada waktu itu saya belum menyadarnya Tetapi konklusi seperti apa yang saya miliki Pada waktu itu Sepemahaman saya Hanya adalah Jika saya Jika saya Kehilangan sesuatu karena Tuhan Maka Tuhan berjanjakan mengganti kepada saya seratus kali lipat Jadi saya menerima firman bahwa Lepaskanlah semua terlebih dahulu Buanglah semua terlebih dahulu Jadi dengan penuh kebaranian Saya memutuskan untuk keluar dari rumah Dan hari satu pagi Saya pergi menghadap hidup ibu saya Benar-benar melepaskan hidup saya Kenapa? Karena Tuhan katakan dalam ayat ini Jika kamu kehilangan rumahmu Akan diganti seratus kali lipat Saya pergi ke rumah orang tua saya Di sana orang tua saya sudah pakai Jas rapi dan sedang menunggu saya Dan istri saya terlalu takut untuk menghadap orang tua saya Jadi dia tidak datang Saya datang sendiri Padahal sebenarnya saya bukanlah orang yang seberani Tetapi pada hari itu Sangat aneh Saya memiliki keberanian yang entah dari mana datangnya Jadi saya katakan kepada istri saya Baiklah saya akan datang sendiri Saya akan datang dan membuang semuanya Saya buka pintu rumah orang tua saya Dan saya mulai masuk Tetapi pikiran yang lain pun menghampiri saya Saya berpikir saya harus membuang segala yang ada pada saya Saya pergi ke rumah orang tua saya untuk membuangnya Tetapi hati saya Mencegah saya untuk melakukan hal itu Jadi saya berkata kepada orang tua saya Saya katakan kepada mereka Saya tidak dapat meninggalkan orang tua saya Tetapi saya juga tidak dapat meninggalkan Tuhan Yesus Jadi saya ingin memiliki kedua hal ini Tuhan Yesus dan orang tua Tapi pada waktu itu Orang tua saya menjadi marah dan mengusir saya Maka seharusnya saya berkata Minta maafkan Tetapi saya tidak katakan apa-apa Dan hanya kembali dan keluar dari rumah orang tua saya saja Dan saya menduga orang tua saya Waktu itu juga memaksimalkan saya Karena seumur hidup saya Saya belum pernah Tidak taat kepada kata-kata orang tua saya Kenapa? Karena saya diajarkan Saya dididik seperti itu Saya berpikir itu adalah hal yang baik Tetapi pada hari itu Untuk kali pertama Anak dari orang tua saya Tidak mendengarkan kata-kata mereka Sehingga orang tua saya Sangat marah kepada saya Dan mereka katakan Mulai sekarang Kamu bukan anak kami lagi Jadi saya katakan Baiklah Tidak apa-apa Lalu saya pulang Pada waktu itu Jika saya meninggalkan orang tua saya Maka saya tidak punya pilihan lain Selain kehilangan segala-galanya kan Kenapa? Karena setelah lulus Saya melakukan bisnis Yang diwariskan oleh orang tua saya Dan ketika saya meninggalkan orang tua saya Itu artinya Saya harus meninggalkan Melepaskan karir 10 tahun saya Dalam ladang itu Tetapi anehnya Tuhan katakan kepada saya Untuk membuang semua itu Dan saya membuang semuanya Dan saya membeli Tuhan Yesus Saya membeli Tuhan Dan mulai hari itu Saya diusir dari keluarga saya Tetapi ingin saya sampaikan Bukan sekedar ini saja Tetapi kita harus menemukan Apa yang Tuhan inginkan Bagi kita Jadi disini sangat penting Sehingga kamar pun kita pergi Kita adalah anak Tuhan Tuhan akan membimbing kita Secara sempurna Dan cara Tuhan membimbing kita adalah Melalui firmanya Oleh sebab itu Setiap saudara harus menerima firman Bahkan sekarang Saya menjalani kehidupan beriman saya Dan ayat pertama Kata-kata pertama yang diusapkan oleh pendeta saya Waktu itu adalah Kamu harus terima firman Itu menjadi kata-kata yang sangat penting Dalam hidup saya Pendeta itu katakan kepada saya Bahwa Sampai sekarang saya hanya berbicara tentang pikiran saya saja Tetapi tolong temukan jawabannya melalui mimbar Dan kata pendeta itu menjadi jawaban terbesar dalam kehidupan saya Jadi ketika peristiwa penting terjadi Setiap waktu saya mencoba untuk menerima firman Sebelum membuat keputusan Tentu saja Melalui pelajaran yang sebelumnya Saya sudah sampaikan bahwa Seringkali saya juga berbuat kesalahan Dengan motivasi saya Saya menerima firman Maka saya menjadi gagal Tapi yang terpenting di sini Kita harus mengikuti firman Tuhan Saudara tidak boleh mengikuti hal yang lain Saya berbicara tentang banyak hal Mengenai hal ini Ada satu ketika Saya membuat keputusan untuk hidup di luar negeri Padahal saya adalah orang kampung Sebenarnya saya tidak bisa berbicara bahasa Inggris Tetapi saya harus pergi ke negara di mana Bahasa Inggris yang menjadi bahasa komunikasi Jika saya sendiri yang pergi Itu sedikit ringan Tapi saya harus pergi mengajak seluruh keluarga saya Jadi saya sangat khawatir Tetapi saya tetap harus pergi Dan pada waktu itu untuk menerima visa Itu sangat tidak mungkin bagi keluarga kami Tapi anehnya Visa kami keluar Jadi ini merupakan tanda dari Tuhan Saya yang tidak dapat menerima visa Tapi anehnya Saya dapat memiliki visa saya Itu merupakan Tanda dari Tuhan Tapi karena saya terlalu khawatir Saya tidak bisa pergi ke sana Dan sampai saat itu pun Saya terus bertanya kepada Tuhan Karena visa memiliki Batas waktu untuk dipakai Satu tahun ke depan Jadi setelah menerima visa Dalam satu tahun ke depan Saya harus pergi ke sana Kalau tidak Maka visa saya akan keadaan luar Jadi biasanya saya mengikuti Ibadah inti Untuk menerima firman Tuhan Tetapi setiap kali saya pergi Ke ibadah inti Firmannya selalu menyatakan Saya harus pergi Selalu firman seperti itu Ketika saya duduk di sana Dan menerima firman Tuhan Saya berpikir Saya harus pergi Saya mengerti Tapi ketika saya pulang Dari ibadah inti Hati saya berubah Saya tidak mau pergi Ke luar negeri Dan saya terus menunda Menunda keberangkatan saya Tetapi Masa berlaku visa saya Sudah tidak lama lagi Dan pada akhirnya Pada hari terakhir Sebelum visa saya Habis masa berlaku Saya berdoa Tuhan Pada hari terakhir ini Berikanlah saya firman Dan saya menerima firman Dari Tuhan Dan pada akhirnya Saya pergi ke Kanada Dan ketika saya Tiba di Kanada Tuhan memberikan Kepada saya ayat ini Yesaya pasal 62 Ayat 6 sampai 10 Saudara sudah tahu Isi dari ayat ini kan Singkirkanlah batu-batu Penghalang Dan bangkitkanlah Bendera-bendera Untuk para firman Kita harus mewariskan Keluargaan Kita harus mewariskan Keluargaan Surga Kepada Generasi Penurus kita Maaf ini adalah Ayat Yang pendeta terima Pada hari terakhir Sebelum berangkat ke Kanada Jadi Tuhan Sedang berbicara Kepada pendeta Bahwa Pergi saja ke sana Karena Tuhan Sudah mempersiapkan Segala-galanya Dan pada akhirnya Saya beli tiket pesawat Dan kami Terbang ke sana Yang ingin saya sampaikan Di sini adalah Bukan maksudnya Sekedar saya Pergi ke luar negeri Tidak Saya mau menyampaikan Bahwa saya bukanlah Orang yang berani Tapi saya hanya Menerima Bimbingan Tuhan Melalui firman Dan pada akhirnya Saya pergi ke sana Dan saya mengalami Bahwa Tuhan Sudah mempersiapkan Segala-galanya Bagi saya di sana Banyak orang Mereka mengakui Bahwa ketika mereka Pergi ke luar negeri Untuk pertama kali Itu sangat sulit Bagi mereka Tentu saja Saya juga mengalami Kesulitan Tetapi Saya tidak Saya tidak Memiliki ingatan Akan segala Kesulitan itu Karena setiap Kali saya Saya memerlukan Sesuatu Tuhan Menyediakannya Pada saat itu Jadi saya Menerima jawaban Filipi Pasal 4 Ayat 19 Tuhan Tuhan yang memenuhi Segala keperluan kita Jadi ketika kita Mengikuti firman Tuhan Tuhan yang akan Menyediakan hidup kita Tetapi Tetapi Jika kita Mengikuti Pemahaman kita Maka diri kita Sendirilah yang Bertanggung jawab Atas kehidupan kita Sekarang Saya sudah menjelaskan Kepada saudara Betapa pentingnya Firman Tuhan itu Sangat penting Sehingga Firman yang tercatat Di dalam Alkitab Sekarang kita memiliki 66 kitab Yang diurut secara Kanon Dan Alkitab Ini dicatat Dengan tema Yang sangat penting Alkitab menjelaskan Alasan kenapa Israel gagal Menjelaskan kepada kita Kenapa Bencana harus terjadi Kenapa yang Israel Kehilangan Mereka kehilangan Perjanjian Firman Tuhan Mereka kehilangan Firman Dan mereka Terus menerus Mengikuti Hal-hal yang lain Mereka mengikuti Berhala Mereka mengikuti Berhala Sehingga Secara Alami Mereka gagal Tapi ketika Mereka memulihkan Injil Alkitab Menyatakan Bagi kita Hakan hal ini Mereka pun Dipulihkan Jadi Manusia Yang Memulihkan Ibadah Memulihkan Ibadah Dan memegang Firman Tuhan Maka segala Sesuatu Akan dipulihkan Alkitab Menyatakan Tentang hal ini Bagi kita Dan juga Alkitab Menjelaskan Bagi kita Apa yang akan Terjadi Di masa depan 2 Timotius Pasal 3 Ayat 1 Sampai 13 Ini menjelaskan Apa yang akan Terjadi Pada akhir Jaman Bahwa manusia Akan mengasihi Dirinya sendiri Dan mengasihi Uang Tapi tidak Mengasihi Tuhan Jaman Seperti ini Benar-benar Akan datang Dan saya Menduga Inilah Jaman Yang Sedang Dibicarakan Alkitab Kepada kita Karena Orang-orang Membuang Hal-hal Ruhani Mereka Malah Mengikuti Hal-hal Fisik Dan Matius Pasal 24 Tolong Nanti Baca Matius Pasal 24 Dan Saudara Akan melihat Bahwa Pada akhir Jaman Segala Bencana Akan Terjadi Beberapa Hari Yang Lalu Beberapa Hari Yang Lalu Musim Dingin Datang Dan Itu Pun Terjadi Di Meksiko Padahal Meksiko Itu Bukan Negara Yang Padahal Meksiko Itu Tempat Yang Hangat Bahkan Di Pesisir Pantai Meksiko Sebulah Barat Itu Adalah Daerah Resor Jadi Cuacanya Sangat Hangat Tetapi Mengalami Musim Dingin Di Sana Berbeda Dengan Kanada Pertama Kali Saya Datang Ke Kanada Saya Berhadapan Dengan Cuaca Sampai Minus 42 Derajat Celcius Dan Saya Sangat Terkejut Saya Merasa Tidak Bisa Bahkan Baru Salju Satu Malam Saja Tebal Saljunya Sudah 80 Centi Bukan 18 Centi Tapi 80 Centi Pagi Harinya Ketika Saya Keluar Dari Rumah Saya Tinggi selanjutnya sudah mau sampai di pinggang saya saudara dapat bayangkan betapa luar biasanya cuaca itu dan para turis dari Kanada biasanya mereka ke Meksiko pada cuaca dingin mereka ke Meksiko untuk menikmati cuaca yang hangat di sana tetapi sekarang apa yang terjadi di Meksiko cuaca dingin dari kutub utara pun mencapai Meksiko bahkan airnya sampai beku tidak ada air untuk minum tidak bisa membuat apa-apa mereka mengalami begitu banyak salju yang turun sampai kesulitan di Meksiko juga ada banyak perusahaan Korea tetapi perusahaan-perusahaan ini sampai harus menghentikan operasional pabrik mereka lihatlah bahwa ini adalah pengenapan dari Matthews pasal 24 bahkan hari-hari ini terjadi gempa bumi di Jepang dan mereka katakan ini adalah tanda-tanda bahwa setelah 10 tahun nanti akan terjadi gempa bumi yang lebih dasyat di Jepang dan agama-agama lain menyatakan bahwa di masa depan Firdaus akan datang ke dunia ini tetapi Alkitab menyatakan bagi kita itu tidak akan pernah terjadi tetapi di dunia ini bencana akan terus menerus terjadi jadi lihatlah semua hal ini dan lihatlah firman Tuhan maka kita harus berpengar kepada firman kepada Injil sekarang saya sedang berbicara kepada saudara tentang hidup yang baru jadi saudara harus memegang hidup baru itu apa yang menjadi bukti apa yang menjadi bukti akan lahir baru bagi kita dan bukti yang paling jelas bagi kita adalah kita menerima keselamatan dari Tuhan dan itu yang kita nyamakan kasih karunia dan menjadi standar keselamatan adalah hanya Kristus ini adalah buktinya tetapi banyak orang tidak memiliki keyakinan dengan bukti ini dan disinilah permasalahan terbesarnya ketika saya pergi ke kerja untuk pertama kalinya ketika saya membagikan kesaksian saya bahwa saya diusir dari keluarga saya dan pada waktu itu tidak ada apa-apa yang dapat saya kerjakan dan padahal setiap pagi jam 6 pagi saya harus pergi ke ke tempat kerja dan baru pulang jam 10 malam jadi itu menunjukkan bahwa saya adalah pekerja keras karena itu bisnis saya sendiri dan saya hidup seperti itu selama 9 atau 10 tahun tetapi tetapi di pagi hari setelah saya diusir itu saya membuka mata saya tapi tidak ada tempat untuk saya datangi untuk bekerja jadi itu adalah situasi yang kritis bagi saya dan mulai saat itu saya berpikir saya tidak boleh bermalasa-malasan saya harus pergi ke gereja padahal saya tidak tahu apa-apa saya pergi ke gereja lalu apa yang saya harus lakukan saya baca alkitab di gereja saya buka alkitab dan saya mulai untuk membaca alkitab satu halaman dua halaman lalu tertidur dan sangat aneh saya sendiri tidak dapat mengerti kenapa saya seperti itu ketika saya baca kitab imamat saya tidak dapat mengerti apa artinya kenapa isi alkitab seperti ini saya berpikir seperti itu jadi saya buka satu halaman baca lalu tidur lalu ada seorang perempuan yang sudah berumur datang ke gereja ternyata mereka adalah majelis di wilayah mereka saya berpikir bahwa saya belum paham alkitab jadi saya harus belajar dari mereka saya penasaran apa yang mereka doakan dan saya mendekati mereka dan ingin mendengar doa mereka saya penasaran ibu majelis ini apa yang dia doakan doa seperti apa yang sedang dia doakan tapi ada sesuatu yang membuat saya sangat kaget ibu majelis itu berdoa sambil menangis jadi saya mendengar doanya saya penasaran kenapa dia menangis dan isi doanya adalah Tuhan panggillah saya untuk pergi ke surga jadi ini doa yang sangat menyedihkan padahal semua kita diberikan jaminan surga dan surga itu sudah menjadi jaminan bagi kita tapi mungkin ibu majelis ini berpikir dia dapat kehilangan surga itu sehingga dia berdoa dengan air mata dan di hari ini saya belajar saya mulai untuk berdoa Tuhan tolonglah saya untuk masuk surga tapi ketika saya berdoa saya merasa itu juga bukan hal yang benar bagi saya karena Alkitab katakan jika kita percaya kepada Tuhan Yesus maka kita akan diselamatkan dan suatu hari saya mendengar khutbah khutbah itu menyatakan bahwa kita dapat kehilangan keselamatan kita dan itu kedengaran seperti itu bahwa kita bahwa kita akan bertegak kutut dan penuh ratap tangis saya mendengar khutbah seperti itu dan saya merasa mungkin saya tidak dapat masuk surga jadi saya berdoa lagi Tuhan tolonglah saya untuk masuk surga apa artinya cerita saya ini? artinya saya belum memiliki jaminan meskipun saya baca Alkitab tapi saya mengerti Alkitab dengan salah dan bukti keselamatan adalah dan keselamatan dari Tuhan yang diberikan bagi kita nah itulah buktinya saudara kita bukan diselamatkan karena melihara hukum Taurat atau berbuat baik tetapi hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus lah kita diselamatkan tapi orang lain tidak tahu akan hal ini oleh sebab itu ada begitu banyak orang yang meskipun mereka menerima keselamatan tetapi tidak memiliki jaminan akan keselamatan mereka itu dan kenapa mereka tidak memiliki jaminan keselamatan? ada orang-orang yang kepuasan mereka tidak terpenuhi dengan keselamatan karena motivasi mereka tidak terpenuhi sehingga mereka berpikir bahwa harus berupaya harus dengan berbuat sesuatu maka memperoleh keselamatan padahal dengan upaya-upaya manusia itu tidak dapat memberikan keselamatan karena keselamatan itu merupakan kasih karunia dari Tuhan sehingga ketika kita mulai untuk melakukan sesuatu kita harus memiliki keyakinan jaminan akan keselamatan kita terlebih dahulu dengan hal seperti apa dengan perbuatan seperti apa kita dapat mengalahkan setan yang merupakan penguasa dunia ini dengan motivasi seperti apa kita dapat mengalahkan setan yang membuat kita gagal hanya Tuhan sendiri yang merupakan penguasa Tuhan dari hidup kita yang dapat mengalahkan setan oleh sebab itu kita harus berpegang kepada Tuhan selalu jadi ketika kita terlahir kembali sebagai anak-anak Tuhan kita katakan itu adalah lahir baru lahir baru Tuhan Yesus berbicara tentang hal ini kepada orang yang namanya Nikodemus Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus jika kamu tidak lahir baru kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah lalu Nikodemus berkata kepada Tuhan Yesus sekarang saya sudah tua bagaimana mungkin saya dapat masuk ke dalam rahim ibu saya lagi lalu lahir kembali artinya mata Nikodemus itu tertutup tetapi Tuhan Yesus katakan kalau manusia tidak dilahirkan kembali dari roh dan air maka tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah jadi lahir baru itu adalah kita telahir kembali dengan air dan firman Tuhan dan saudara harus tahu hal ini dengan benar apa yang menjadi hasil dari lahir baru bagaimana kita diubahkan kita harus mengumumkan hal ini dengan teguh kita tidak boleh goyaakan hal ini sekarang kita menerima hidup yang baru ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus ketika kita menerimanya hidup kita itu diubahkan menjadi baru Tuhan memberikan hidup yang baru bagi kita Yohanes 5 ayat 24 menyatakan tentang hal ini jadi saudara harus memegang hal ini dengan teguh dan lalu hati yang baru pun akan kita terima bukan sekedar hidup baru tetapi kita pun memiliki hati yang baru kenapa harus memiliki hati yang baru hati untuk mengikuti firman Tuhan itu harus kita terima sebelumnya kita menjalani kehidupan kita berdasarkan pikiran kita tapi setelah menerima Tuhan Yesus pikiran kita atau hati yang baru kita terima dan kita ingin mengikuti firman Tuhan dan itu akan terus menerus bertumbuh maka apa yang akan kita terima kita memiliki Bapak yang baru kita memang memiliki orang tua fisik kita tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan ini adalah hal yang luar biasa tidak ada seorang pun yang dapat memiliki otoritas untuk dapat memanggil Allah sebagai Bapak tetapi Tuhan memberikan kita otoritas Tuhan memberikan kita kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan sehingga kita dapat memanggil Tuhan Allah sebagai Aba sebagai Bapak kita sehingga Tuhan memberikan kita kuasa untuk memanggilnya sebagai Bapak seorang Bapak itu bertanggung jawab atas anak-anaknya seperti ini juga Allah Bapak akan melihara anak-anaknya dan kita pun memiliki atau menerima saudara-saudara yang baru ini sangat penting bukan hanya saudara-saudara secara fisik saja tetapi kita pun memiliki saudara-saudara rohani kita menerima saudara-saudara rohani yang baru sehingga di dalam gereja setiap jemaat adalah saudara dan di sekolah teologi teman saudara itu adalah saudara rohani kita dan kita pun menjadi ciptaan yang baru kita adalah ciptaan Tuhan setiap kita tetapi Tuhan menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus setiap orang yang percaya kepada Yesus mereka menjadi ciptaan yang baru di sini ciptaan yang baru apa yang sangat penting di sini dikatakan bahwa yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang yang lama yang akan binasa itu sudah sudah lenyap dan kita menjadi ciptaan yang baru saudara harus memegang hal ini dengan yakin kita menjadi pribadi yang baru ciptaan yang baru bukan berarti kita menjadi orang yang baru tetapi kita menyatakan kita menjadi ciptaan yang baru itu artinya kita adalah benar-benar ciptaan yang baru jadi di sini sangat penting dan kita dibebaskan dari kematian dan dosa kita telah dibebaskan dari nasib yang dimiliki oleh orang-orang dunia kita tidak perlu untuk mengikuti berhala lagi kita tidak perlu untuk mengikuti nasib kita lagi tetapi sebaliknya kita adalah orang yang dapat menyelamatkan dunia ini dengan memberikan jawaban yang benar kepada mereka oleh sebab itu nasib ini berkata yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang ini sangat penting dan kita pun memperoleh pengertian rohani yang baru Yohanes pasal 14 ayat 26 Tuhan Yesus berkata Roh Kudus akan mengingatkan tentang segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu ini artinya Tuhan akan membuat kita mengerti firman Tuhan seringkali kita memiliki kita ada dalam waktu dimana kita terdapat mengerti maksud firman Tuhan tapi ketika kita berdoa roh Kudus izinkanlah kami untuk mengerti maka pada saat itu juga roh Kudus akan membuka mata rohani kita untuk mengerti firman Tuhan jadi roh Kudus itu menyertai kita dan saudara menerima pengertian atau pengalaman rohani yang baru jika saudara membaca Alkitab seratus kali tapi tidak dapat mengerti hal-hal rohani dalam Alkitab maka saudara membaca Alkitab dengan salah karena bukan dengan melihat masalah fundamental jika saudara menemukan Kristus yang menyelesaikan masalah fundamental itu jika saudara tidak mengetahui bahwa dia adalah Kristus yang menyelesaikan masalah fundamental itu jika saudara tidak tahu bahwa melalui kematiannya dan kebangkitannya dia mengenapi segala sesuatu maka itu menunjukkan bahwa saudara belum mengerti firman Tuhan secara rohani tetapi ketika saudara menerima lahir yang baru saudara dapat memiliki pengertian atau pemahaman rohani yang baru dan sejak saat itu pun tolak ukur moral yang baru akan kita terima itu artinya moral yang arkitabiah moral yang berpusat kepada Injil apa yang menjadi kebenaran yang di dari sudut pandang Tuhan kebenaran dari sudut pandang Tuhan hanyalah Yesus Kristus kita tidak dapat menemukan kebenaran dari orang lain jadi melalui Yesus Kristus yang merupakan kebenaran itu sendiri kita akan dibenarkan sehingga kita menjadikan Tuhan Yusuf sebagai panutan dan kita pun menerima hal yang lain bahwa saya sudah menjelaskan hal ini sebelumnya bahwa nama kita tercatat sebagai keluargaan surga saudara harus bersuka cita dengan hal ini bahwa nama kita tercatat dalam kitab kehidupan sehingga kita pasti menerima bimbingan dari Tuhan kita akan memiliki perlindungan dari Tuhan sehingga Tuhan memberikan malaikatnya untuk melayani kita dan saudara dapat menyajikan pujian yang baru bukan sekedar pujian yang sudah lama tetapi pujian yang baru pujian yang memuji kemuliaan Tuhan pujian yang menyatakan kemuliaan jadi kita akan menyanyikan pujian yang baru bagi Tuhan dan hari-hari ini saudara menyanyikan lagu ini kan lagu Yesus adalah Kristus lagu ini benar-benar harus menjadi pengekuan iman saudara bukan sekedar lagu karena disini ada firman Tuhan yang sangat penting dikatakan bahwa suatu hari ku menyadari apa maksud kata-kata ini maksudnya sebelumnya kita belum tahu tetapi suatu hari itu oleh karya roh kudus membuat kita menyadari tentang bahwa Yesus adalah Kristus ini sangat penting banyak banyak orang tidak tahu hal ini dan mereka jatuh dalam kesulitan kesulitan tetapi Tuhan memberikan kasih karunia itu bagi saudara dan saya dan sebagai hasilnya hasil dari lahir baru kita menemukan jawaban jawaban-jawaban ini maka kita harus memiliki bukti akan lahir baru bagaimana bukti lahir baru itu dinyatakan kita harus dapat melihatnya bukti akan lahir baru bagi kita itu akan dinyatakan melalui kehidupan kita kita memiliki bukti atau hasil dari lahir baru dan berdasarkan hal itu gaya hidup kita akan berubah kita memang mengasihi saudara-saudara kita secara fisik tetapi setelah lahir baru kita akan berubah mengasihi saudara-saudara seiman kita dan bukti ini akan dinyatakan melalui kehidupan kita sebelumnya kita tidak terlalu mengasihi saudara-saudara seiman tapi sejak lahir baru kita akan mengasihi saudara-saudara seiman dan sejak saat itu juga persekutuan iman akan muncul sehingga kita akan memiliki persekutuan dengan saudara-saudara seiman kita dan kita berkomunikasi secara rohani dengan mereka kalau saudara-saudara lihat kisah rasul pasal dua jemaat gereja mula-mula mereka memiliki persekutuan bersama-sama mereka memecah roti bersama-sama mereka berdoa bersama-sama dan pada beberapa kesempatan mereka menolong orang-orang yang lemah bersama-sama dan mereka berdoa untuk orang-orang percaya hal seperti inilah yang terjadi tetapi jika kita tidak lahir baru dan malah kita terjatuh dalam lekarisme apa yang akan terjadi kita akan menghakimi dan mengkritik orang lain tetapi saudara yang sudah lahir baru bukti inilah yang akan dinyatakan melalui kehidupan saudara maka saudara akan mentaati firman Tuhan dengan teguh kenapa? karena kita begitu mengasihi firman jika firman diberikan bagi kita maka kita dapat mentaati firman Tuhan itu kenapa? karena Tuhan sendiri itu firman sehingga kita akan mentaati firman kita mentaati Tuhan secara total dan itu tidak terjadi secara paksa tetapi dengan sepenuh hati kita akan taat kepada firman Tuhan dan seperti inilah buktinya akan dinyatakan bagi kita semakin berjalanan waktu maka jaminan keselamatan kita itu akan semakin teguh dan secara terus menerus jawaban keselamatan itu akan dinyatakan melalui kehidupan kita sehari-hari dan bukti eksternal dari keselamatan adalah firman lalu seperti apa bukti internal keselamatan itu adalah roh kudus roh kudus berdiam di dalam kita roh kudus berdiam di dalam kita dan cara dia menyatakan dirinya adalah melalui firman sehingga firman melalui firman kita akan bimbing oleh roh kudus apa artinya ini bagaimana kita dapat dibimbing oleh roh kudus itu artinya kita akan dibimbing melalui firman jadi firman katakan kepada kita bahwa kita memiliki hidup yang kekal maka itu benar kita memiliki hidup yang kekal dan barang siapa memiliki anak memiliki hidup dan kita memiliki hidup di ketika kita memiliki atau berpegang kepada Tuhan jadi jika roh kudus berkarya maka seperti itulah dan kita harus memiliki jaminan akan hal itu karena mereka dan karena semua ini adalah bukti eksternal dan internal keselamatan kita dan ada satu lagi yang harus kita tahu ketika kita berdoa kita akan menerima jawaban doa saudara harus memiliki keyakinan akan hal ini kenapa harus memiliki keyakinan ketika saudara berdoa siapakah yang bekerja Yohanes pasal 14 ayat 16 menyatakan dan Yohanes pasal 16 ayat 24 juga berkata berlualah dalam namaku maka aku akan menuhinya jadi disini sangat penting lalu satu Yohanes pasal 2 menyatakan bahwa jika kamu meminta maka kamu akan menerima ada begitu banyak firman ayat yang terkait dengan jawaban doa Matius pasal 7 ayat 7 menyatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu carilah maka kamu akan mendapat ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu berkat terbesar yang diberikan bagi saudara adalah jawaban doa sehingga hidup saudara akan dibangun di atas doa kenapa karena Tuhan memberikan jawaban melalui atau atas doa kita tetapi bukan doa secara fisik tetapi doa yang mengikuti firman Tuhan jadi disini sangat penting lalu apa yang menjadi bukti yang akan Tuhan memberikan bagi kita juga pikiran untuk hidup kudus akan datang kepada kita dulu sebelum saya percaya kepada Yesus Kristus saya juga minum bahkan saya mabuk kenapa karena pada waktu itu saya sedang melakukan bisnis jadi bisa ketemu banyak orang minum minum bersama bahkan merokok pun bersama tetapi setelah percaya kepada Yesus saya masih terus minum jadi tidak berubah dalam satu malam pada waktu itu ada seorang asisten pendeta mengatakan hal ini bagi saya dikatakan tidak apa-apa jika kamu menerima anugerah Tuhan maka kebiasaan burukmu itu akan disembuhkan dan kata-kata itu sangat luar biasa bagi saya membuat saya tidak berhenti minum saya tidak berpikir untuk berhenti minum tetapi saya berdoa kepada Tuhan Tuhan berikanlah saya kasih karunia dan sampai kasih karunia itu diberikan bagi saya saya akan terus minum tapi tentu saja dalam hati saya saya punya pikiran untuk berhenti minum tapi suatu hari Tuhan membuat saya untuk berhenti minum jadi itu benar-benar kasih karunia dari Tuhan oleh hari itu saya tidak bisa dekat-dekat dengan minuman lagi ataupun dengan rokok lagi minum alkohol dan merokok sebenarnya itu tidak terkait dengan keselamatan tetapi setelah menerima keselamatan pikiran-pikiran seperti ini adalah yang datang di saya dan mulai saat itu juga kita akan menjalani kehidupan kita di dalam iman sebelum kita menerima Yesus Kristus kita menjalani kehidupan kita dengan upaya dan usaha kita sendiri tapi setelah menerimanya kita menjalani hidup kita dengan iman maka secara perlahan-lahan hidup kita akan masuk sampai seperti Galatia Pasal 2 ayat 20 Galatia ayat 20 itu apa? Aku yang telah disalitkan bersama-sama dengan Kristus namun aku hidup tapi belakang aku sendiri yang hidup berainkan Kristus yang hidup kita lakukan inilah Galatia Pasal 2 ayat 20 dan semua ini adalah bukti umum yang menyatakan keselamatan bagi kita hidup yang baru bagi kita dan saya percaya bahwa bukti bukti akan dinyatakan melalui kehidupan saudara sehari-hari hari ini saudara harus memegang hal ini dan menjalani kehidupan saudara hidup yang penumbuk ini tidak kita terima hanya dalam satu hari jadi jadi jangan menduga bahwa hidup saudara akan berubah dengan sangat cepat tapi perlahan-lahan saudara akan mengikuti firman dan perlahan-lahan hidup saudara akan diubahkan saudara telah lahir baru jadi bukti seperti ini bukti lahir baru akan benar-benar menyatakan bagi saudara jadi saudara harus memegang hal ini sebagai jaminan dan bukti dengan teguh dan terimalah bimbingan berkudus sesi ini sedikit pendek tapi jika saudara memiliki waktu buang tolong buka kembali ayat-ayat alkitab yang ada di materi ini jika ada waktu istirahat silahkan dibaca dalam buku yang ada di tangan saudara sudah tercatat ayat-ayat alkitab jadi tolong buka lagi ayat-ayat alkitab dan baca mari kita berdoa Tuhan kamu mengucap syukur bahwa engkau telah membuat kami lahir baru di dalam Yesus Kristus dan dengan hasil dari lahir baru bantulah kami untuk menikmati bukti akan lahir baru dalam nama Tuhan Yesus yang hidup Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami keluar amin Amen